Pendekar Blinal Jilid 21. Sementara itu ia merasa tubuhnya panas seperti terbakar, maka hawa semakin dingin itu baginya terasa semakin sejuk, ia terus membuka pintu itu dan melangkah ke dalam sembelari berseru dan tertawa, Hahaha, Kiu Koh Neo, inilah aku sudah masuk ke sini, silakan kau tetap berlatih, takkan ku ganggu dirimu. Habis ucapannya ia pun tercengang seketika, dilihatnya di kamar batu ini masih ada sebuah lorong di bawah tanah, di dalam lorong itu penuh tertimbun balok-balok es batu yang terkumpul di musim dingin. Tertampak buyung Kiu Moai duduk di atas sepotong es batu besar, kedua tangannya merangkul kedua paha terus melingkar ke bagian betis dan akhirnya telunjuknya menggantol di tengah-tengah bawah telapak kaki. Yang luar biasa adalah sekujir badan nona itu dalam keadaan telanjang bulat tanpa seutas benang pun. Sebesar ini, yang dilihat Siow Hai Ji sudah cukup banyak, tapi gadis telanjang bulat begini belum pernah dilihatnya. Biasanya dia tidak pernah terkejut melihat apapun juga, tapi sekarang tidak urung dia berdiri terpaku dan melenggong. Kedua mata buyung Kiu Moai terbuka, maka ia pun melihat masuknya anak muda ke situ, sungguh sukar dilukiskan betapa rasa kejut, gusar, cemas dan malu, semua dapat terlihat dari sinar matanya yang mencorong aneh. Tapi tubuhnya ternyata tidak bergerak sedikit pun, agaknya memang tidak dapat bergerak lagi. Cukup lama Siow Hai Ji berdiri terkesima, habis itu dia membalik tubuh dan berlagak celingukan kian kemari serta berseru, Kiu Koh Neo, engkau berada di mana? Mengapa tak kulihat dirimu? Setan cilik ini memang pandai merabat perasaan anak perempuan, apa yang diucapkannya ini sudah tentu dapat diketahui buyung Kiu Moai sebagai pura-pura saja, tapi sedikitnya hati si nona jadi terhibur. Sembari berseru Siow Hai Ji terus hendak melangkah keluar, tiba-tiba ia lihat di dinding sebelah tergantung sembilan buah lukisan, ia jadi tertarik dan coba mengamat-amatinya. Terlihat lukisan pertama itu menggambarkan seorang telanjang bulat dengan berjungkir di atas balok es, di samping gambar ada beberapa huruf kecil yang memberi petunjuk kera berlatih ilmu menurut gambar. Ilmu itu disebut Hoa Chiok Sinkang, ilmu sakti pembentuk batu, untuk melatihnya harus berbadan perawan dan memerlukan waktu 3 tahun, apabila ilmu sakti itu sudah berhasil diakinkan, maka tiada tandingannya di dunia. Melihat lukisan berlatih ilmu sakti yang aneh itu, Siow Hai Ji menggeleng-geleng kepala, katanya, untuk meyakinkan ilmu setan ini, orang harus digembleng hingga seperti mayat hidup, pantas sikap buyung Kiyomo Ai menjadi dingin terhadap siapapun juga setelah meyakinkan ilmu setan ini. Ia coba memeriksa pula lukisan kedua, ternyata orang dalam lukisan tidak lagi berjungkir, tapi sudah berdiri normal, di sebelahnya juga ada beberapa huruf sebagai petunjuk caranya berlatih. Siow Hai Ji malas untuk melihat lukisan-lukisan lainnya, ia pun tidak berminat terhadap ilmu-ilmu begituan, kalau manusia harus berubah menjadi kaku dan dingin seperti batu, lalu apa gunanya biarpun nanti tiada tandingannya di dunia ini? Ia lihat gambar yang terlukis pada lukisan ketiga itu serupa dengan sikap yang sedang dilakukan buyung Kiyomo Ai sekarang. Anak muda itu menghela nafas lega, gumamnya, syukur dia baru berlatih sampai tingkat ketiga dan sudah kepergok olahku, kalau tidak, bila ilmu setan ini berhasil dilatihnya, tentu dia juga akan berubah menjadi makhluk yang aneh dan akibatnya selain membuat susah dirinya sendiri juga akan membuat celaka orang lain. Dia tidak ingin memeriksa lagi lukisan yang lain, dengan cepat dia tarik lukisan-lukisan itu secara serabutan. Sudah tentu perbuatan itu disaksikan juga oleh buyung Kiyomo Ai, sorot matanya yang semula mengunjuk rasa malu itu berubah menjadi gulsar, tapi akhirnya berubah pula menjadi memohon dikasihani. Sio Hai Chi tidak berpaling kesana, dia hanya berseru, Kiyo Koh Neo, janganlah kau benci padaku, apa yang kulakukan ini adalah demi kebaikanmu, kau hidup baik-baik dan bahagia, mengapa kau lebih suka menyiksa dirimu sendiri dengan berlatih ilmu konyol begini? Kalau saja buyung Kiyo dapat bicara, andaikan tidak mencaci maki tentu juga dia akan memohon dengan sangat agar Sio Hai Chi tidak melakukan pengelusakan, atau kalau dia dapat bergerak, bisa jadi Sio Hai Chi ditelannya bulat-bulat saking dongkolnya. Selakanya dia tidak dapat bicara dan tidak bergerak, terpaksa dia hanya menyaksikan anak muda itu merobek kesembilan lukisan itu tanpa bisa berdaya selain meneteskan air mati belakang. Sio Hai Chi membawa kesembilan lukisan itu keluar dan dibakar dianglo pemasak obat, lalu dia membuka pintu bagian luar tadi dan melangkah keluar, tanpa menjenguk pisin belan lagi ia terus meninggalkan perkampungan itu. Tindak tanduk Sio Hai Chi seringkali terdorong oleh hasratnya seketika, terkadang tepat tindakannya, seringkali juga berbuat salah. Tapi salah atau benar tidak menjadi soal baginya, yang penting ia merasa puas karena telah berbuat, apa akibat daripada perbuatannya ia pun tidak ambil pusing. Cuma sekarang badannya sedikit pun tidak enak rasanya, bukan saja panas, bahkan rasanya melembung. Sekaligus ia berlari-lari setian jauhnya terus menyusup ke dalam hutan, hawa di hutan rimbun itu terasa jauh sejuk daripada di luar sana. Langkahnya mulai terasa berat, dia tidak mampu bergerak lagi, terpaksa ia merebahkan diri di bawah pohon dengan napas tersengal-sengal, dia berharap dalam keadaan demikian semoga Sio Sian Li tidak muncul, begitu pula buyung Kiyo Moai jangan menyusulnya ke sini. Semakin panas badannya dan serasa membesar, bahkan terasa gatal dan kering, ia bergumam, betapa baiknya jika di sini ada sebuah kolam, yang kuperlukan sekarang adalah air, ya, air. Mendadak seorang menanggapinya dengan mendengus, hektometer, yang kau perlukan sekarang bukan air melainkan peti mati. Segera Sio Hai Ji merasa kuduknya nyes dingin, mata pedang telah dipalangkan di atas tengkuknya. Keruan ia melengak kaget, tapi segera ia berucap dengan menyengir, Hah, betapapun memang perempuan lebih liai, seorang lelaki kalau sudah diincar seorang perempuan, maka selama hidupnya jangan harap akan bisa lolos. Baru sekarang kau tahu, apa tidak terlambat jengek pula suara tadi. Engkau ini nona buyung atau siau sian li? Hektometer, memangnya kau mimpi akan ditolong lagi oleh budak kesembilan itu jengek, orang itu. Mendadak Sio Hai Ji bergelak tertawa dan berseru, Hahaha, bagus, bagus, kiranya kau. Dasar nasibku masih mujur. Sudah tentu siau sian li tidak tahu bahwa saat ini yang paling ditakuti Sio Hai Ji bukanlah dia melainkan buyung kiu mo'ai. Dia malah mengindirnya, Benar, nasibmu memang mujur, kau lari ke jurusan ini dan aku justru menantikan kau di sini. Sio Hai Ji mengerutkan kuduknya sedikit. Tanyanya, pedangmu ini cukup tajam tidak? Hektometer, ku kira tidak terlalu tajam, kata Sio Sian Li. Tapi kalau kepalamu sudah ku penggal, mungkin mulutmu masih dapat bicara. Sedemikian hebat caraku menganiaya kau, apakah dendamu cukup terlampias dengan memenggal kepala ku? Tanya Sio Hai Ji dengan tertawa, Hehe, jika ku jadi dirimu tentu takkan ku lakukan tindakan semurah ini. Kira bagaimana akan kau terima hukumanmu? Coba katakan saja, ku jamin kau pasti akan puas dan tidak kecewa, kata Sio Sian Li. Paling sedikit harus dipukuli dulu sepuas-puasnya, ujar Sio Hai Ji. Memangnya kau kira aku tidak berani memukulmu, jengek si nona. Biarpun kau tega membunuh diriku, tapi jelas kau tidak sampai hati memukuli aku, ucap Sio Hai Ji dengan tertawa. Belum habis perkataannya, klak, beluk, tiba-tiba tengkuknya kena ditonjok sekali dan tunggungnya ditendang pula. Benar, aku tidak sampai hati memukulmu, tepat sekali, begitulah Sio Sian Li berteriak dengan geregetan, sambil bilang benar, berbareng ia terus menghantam, katanya tidak sampai hati, kontan ia menendang pula. Keruan Sio Hai Ji terguling-guling di tanah, tapi mulutnya justru berteriak-teriak sambil tertawa, hahaha. Sungguh enak, enak sekali. Dia memang benar-benar merasa enak dan nyaman, jadi bukan berolok-olok belaka, soalnya tubuhnya terasa panas seperti dibakar, terasa melembung seakan-akan meledak, terasa kering dan gatal pula. Maka pukulan dan tendangan Sio Sian Li itu baginya menjadi seperti memijat dan mengurutnya. Dengan sendirinya Sio Sian Li tidak tahu hal yahwal itu, dia tambah gusar dan mendamperat, bagus, kau bilang enak, biar ku hantam lebih keras, berbareng itu punggung Sio Hai Ji merasakan pukulan keras satu kali. Tidak cukup, masih terlalu enteng, lebih keras lagi seru Sio Hai Ji. Hampir meledak dada Sio Sian Li oleh ucapan anak muda itu, tapi demi melihat air muka Sio Hai Ji memang tidak mengunjuk rasa derita sedikitpun, ia menjadi heran dan sangsi. Sudah tentu ia tidak tahu bahwa saat itu di dalam perut Sio Hai Ji sedang bekerja khasiat belasan macam obat mujarab yang dimakannya tadi, biarpun tubuhnya dipalu sekarang juga takkan melukai dia. Begitulah dengan mendongkol Sio Sian Li masih menghujani pukulan dan tendangan, tapi sampai tangan dan kakinya terasa pegal, Sio Hai Ji masih tetap berteriak, enak, nyaman. Ayolah lebih keras sedikit. Sio Sian Li jadi teringat kejadian tempoh hari ketika anak muda itu diajarnya hingga babak belur, tapi mendadak dapat melancarkan serangan balasan padanya hingga dirinya tergeletak tak bisa berkutik. Sungguh dia tidak habis paham mengapa anak muda itu sedemikian tahan pukul? Selagi bimbang karena tidak tahu harus memukul lagi atau berhenti saja, tiba-tiba terdengar seorang berucap dengan nada dingin, apakah sudah cukup kau menghajarnya? Cepat Sio Sian Li berpaling, dilihatnya Bu Yung Kiu Mo'ai sudah berdiri di bawah pohon sana. Kelihatan rambutnya awut-awutan, matanya merah dan tangannya rada gemetar. Sama sekali Sio Sian Li tidak tahu mengapa Bu Yung Kiu Mo'ai bisa berubah menjadi begitu rupa, dengan suara kerasia pun menjawab, belum cukup kuhajar dia, kau mau apa? Baiklah, pukul lagi ujar Bu Yung Kiu. Sio Sian Li jadi melengak malah, katanya dengan gusar, kalau sudah cukup ku pukul dia, lalu kau mau apa? Jika sudah cukup kau pukul dia, serahkan dia padaku. Di sini bukan lagi rumahmu, kalau kau merintangi aku lagi, aku pun. Kau kira ku datang untuk menolong dia? Kembali Sio Sian Li melenggong, tidak menolong dia? Memangnya kau datang untuk membunuh dia? Benar, inginku bunuh dia, kata Bu Yung Kiu Mo'ai. Ia melompat ke samping Sio Hai Ji, belati dilolos dan segera menikam. Melihat kedua nona itu datang semua, hati Sio Hai Ji menjadi tidak takut malah. Ia pikir, kalau toh harus mati, apapula yang perlu ditakuti? Begitulah dengan metel, terbelalak ia pandang belati orang. mendadak sinar perak berkelebat, tering, pedang pendek yang dipegang Sio Sian Li telah menangkis belati Bu Yung Kiu Mo'ai. Tadi kau bilang hendak membunuh dia, mengapa sekarang kau malah menolong dia? Tanya Bu Yung Kiu Mo'ai dengan gusar. Tadi kau pun hendak menolong dia, mengapa sekarang kau malah ingin membunuh dia? Sio Sian Li balas menjenek. Kau, kau tidak perlu urus. Aku justru ingin urus, teriak Sio Sian Li. Sekali bergerak, secepat kilat Bu Yung Kiu Mo'ai melancarkan beberapa kali serangan belatinya sambil berkata, terserah, siapapun yang berusaha merintangi aku, pokoknya aku harus membunuh dia sekarang. Secepat kilat Sio Sian Li juga putar pedangnya menahan serangan Bu Yung Kiu Mo'ai itu sambil berkata, tadi kau melarang aku membunuh dia, sekarang aku pun melarang kau membunuhnya. mendadak Bu Yung Kiu melompat mundur, jengeknya, hektometer, baik juga, silakan kau membunuh dia, biar aku menyaksikannya dari sini. Kembali Sio Sian Li melengak, pedangnya sudah diangkatnya, tapi lantas diturunkan lagi, jengeknya, hektometer, kau ingin membunuh dia, aku justru tidak jadi membunuhnya. Apa artinya ini teriak Bu Yung Kiu dengan gusar? Mengapa aku harus menuruti kehendakmu ucap Sio Sian Li? Tadi dengan mati-matian kau berusaha membunuh dia, sekarang berbalik menolong dia, jangan-jangan, jangan-jangan kau dan dia. Muka Sio Sian Li menjadi merah, ia pun menjawab dengan suara keras, tadi kau pun berusaha menolongnya dengan mati-matian, sekarang kau pun berbalik ingin membunuhnya, jangan-jangan karena, karena dia dan kau. Kau ngacobe lo bentak Bu Yung Kiu Mo Ai, mukanya yang pucat berubah menjadi merah. Kau sendiri yang mengacobe lo Sio Sian Li balas membentak. Serentak kedua orang sama menyerang, terang senjata kedua orang kebentur dan tangan keduanya sama-sama terasa kemeng dan tergetar mundur. Tapi mendadak pula kedua orang sama-sama berteriak kaget, Sio Hai Ji sudah tak kelihatan lagi. Gara-garamu, Omel Sio Sian Li dengan membanting kaki. Gara-garamu, Bu Yung Kiu Mo Ai juga menyemprot. Kedua orang buka mulut berbareng dan tutup mulut bersama, yang terucapkan juga sama dan akhirnya wajah keduanya sama-sama merah jengah. Setelah saling pandang memandang sekejap, kemudian Bu Yung Kiu Mo Ai menunduk, Sio Sian Li juga menunduk. Kukira dia takkan lari jauh ucap Sio Sian Li tiba-tiba. Benar, ayolah kita kejar dia jawab Bu Yung Kiu. Begitulah kedua orang saling pandang pula, ingin tertawa, tapi urung. Kalau tertangkap, sekali ini kita binasakan dia bersama ucap Sio Sian Li sambil menggigip bibir. Betapapun Sio Hai Ji menyadari kemampuan sendiri, ia tahu baik mengenai ginkang maupun soal tenaga jelas tidak mampu lolos dari pencarian kedua nona itu, sebab itulah dia tidak kabur kemana-mana melainkan terus lari balik malah, lari kembali menuju ke Bu Yung Sanceng, perkampungan keluarga Bu Yung. Setiba di tempat tujuan, langsung dia menuju ke kamar batu berpintu tembaga itu, ia membuka kunci dengan kawat lasiatnya dan dengan mudah dapatlah ia masuk ke situ. Kemudian dia mengunci kedua pintu itu dari bagian dalam, lalu berbaring di lorong bawah tanah penuh timbunan balok es itu dengan rasa nyaman, teringat kepada kedua nona yang ditinggalkan bertengkar sendiri itu, tanpa terasa ia tertawa geli. Kedua nona dalam pandangan orang lain adalah pendekar perempuan, gadis cendik ya, tapi bagi pandangan si Yohaiji mereka tak lebih hanya perempuan biasa, dalam pandangan anak muda itu, lelaki di dunia ini mungkin ada 180 macam, tapi perempuan hanya ada satu macam saja. Namun tubuhnya terasa semakin panas, mulut kering dan bibir pecah, saking tak tahan ia terus bergulingan di atas balok-balok es itu, ia ketok pula sepotong es batu terus di mamah hingga berkeriat-keriut, setelah mengertak beberapa potongan es, badan terasa lebih segar dan sangat nyaman, segera ia berbaring lagi di atas balok es dan akhirnya tertidur pulas. Dalam keadaan demikian dan di tempat begini diadapat tidurnya, kepandayan ini sungguh harus dipuji. Di tengah mimpinya tiba-tiba terdengar suara krek sekali, pintu tembaga telah dibuka orang. Jantung Syao Haiji juga berdebar keras, ia tidak berani bergerak sedikitpun dan sebisanya menahan nafas. Terdengar suara Syao Sianli sedang berkata, wah, dingin amat. Lalu Bu Yung Kiu Moai lagi menjawab, waktu ibu membangun gudang es ini dahulu tujuannya untuk menyimpan es batu agar setiap saat dapat membuat es jeruk peras di musim panas bagi ayahku, siapa tahu kemudian gudang es ini telah dimanfaatkan untuk keperluan lain. Keperluan apa tanya Syao Sianli? Bu Yung Kiu tidak menjawab, ia terdiam sejenak, akhirnya berkata perlahan dengan gegetun, tapi sekarang tidak diperlukan lagi, di dalam ucapannya penuh mengandung rasa duka dan kecewa, juga penuh mengandung dendam dan benci. Merinding Syao Haiji mendengar ucapan itu, ia tahu Nona Bu Yung benar-benar teramat benci padanya, kalau dirinya sampai ditutup di dalam gudang es ini, maka jangan harap dapat lolos. Memangnya kau khawatir setan cilik itu lari dan sembunyi di sini demikian Syao Sianli lagi berkata, ehem, terdengar Bu Yung Kiu mengiakan. Ah, kau terlalu banyak khawatir, masakah setan cilik itu berani lari balik ke sini ujar Syao Sianli dengan tertawa. Sungguh aku tidak mengerti kemana dia telah lari kata Bu Yung Kiu. Bangsat cilik itu memang licin seperti setan, banyak pula tipu muslihatnya, kata Syao Sianli dengan gegetun. Maka lain kali bila ketemu dia, tanpa bicara pasti kubunuh dia, ingin kulihat dia mampu main gila apa lagi? Suara percakapan mereka semakin menjauh dan klik, kembali pintu telah terkunci dari luar. Diam-diam Syao Hai Ji bersyukur karena kedua Nona itu telah pergi. Pikirnya dengan geli, untung perempuan lebih teliti dalam hal-hal kecil dan teledor dalam hal-hal besar. Ingin memeriksa ruangan ini, tapi toh tidak memeriksanya dengan teliti, kalau tidak pasti telah kalah diriku. Dengan tenteram ia berbaring hingga lama sekali di situ, akhirnya badan mulai terasa dingin dan barulah ia melompat bangun. Apabila dia terus mengatur pernafasan dan menjalankan tenaga dalam, menghimpun khasiat obat yang dimakannya tadi ke pusat sehingga pasti akan banyak menambahkan kekuatannya, tapi sayang, begitu mendusin segera dia melompat bangun sehingga kesempatan yang bagus itu telah disiasiakannya secara percuma. Dengan hati-hati dan menahan napas yang mendekati pintu sana, ia coba mengintip keluar melalui lubang kunci, segera dilihatnya Syao Sian Li dan Bu Yung Kiu masih berada di ruangan bagian luar. Syao Sian Li tampak bersandar pada dinding seperti sedang memikirkan sesuatu, adapun Bu Yung Kiu Mo Ai tampak berdiri tegak dengan wajah pucat menakutkan. Ti Sim Lan juga berada di situ, nona itu duduk di depan bejana obat dan sedang menyortir obat, sebiji demi sebiji dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam kaleng obat yang berbeda-beda. Air matanya tampak berlinang-linang, setiap kali memilih satu biji obat, setiap kali pula air mati menetes. Diam-diam Syao Hai Ji berkerut kening dan tersenyum geli, pikirnya, maksudku semula ingin membuat susah Bu Yung Kiu, tak taunya yang kena getahnya adalah Sim Lan. Mungkin Bu Yung Kiu teramat benci padaku, maka Sim Lan dijadikannya sebagai alat pelampias dan dijadikan kuli. Dan kemanakah Koh Jin Giyok? Mungkin dia sama sekali dilarang masuk ke ruangan ini. Setelah termangu-mangu sekian lama, mendadak Syao Sian Li mendekati Ti Sim Lan. Karena kaget, secombot pil di tangan Ti Sim Lan sampai jatuh berserakan di lantai. Terdengar suara Syao Sian Li berkata, jangan takut, aku takkan membuat susah padamu. Kita, kita sama-sama menjadi korban penipu setan cilik itu, jadi kita senasib dan harus saling solidar. Sim Lan menunduk, air matanya bercucuran. Syao Sian Li tertawa dan berseru, marilah lekas kita pungut pil ini, ku bantu kau, kalau tidak kerja keras nona Bu Yung takkan memberi makan pada kita. Bu Yung Kiu memandang mereka dengan dingin tanpa mengunjuk sesuatu perasaan apapun. Diam-diam Syao Hai Ji Gegetun, pikirnya, lahirnya Syao Sian Li kelihatan galak, tapi hatinya sebenarnya tidak jahat, padahal kebanyakan perempuan memang begitu, betapapun galaknya, cukup beberapa patah kata manis saja sudah dapat membuat mereka bertekuk lutut. Selang sejenak tiba-tiba Syao Sian Li berkata pula, tentang peta itu, apakah benar ditipu dan diambil setan cilik itu? Ti Simlan tidak lantas menjawab, ia diam sejenak, kemudian berkata dengan suara lirih, dia tidak menipu, aku sendiri yang memberikannya. Diberikan padanya Syao Sian Li menegas. Mengapa kau berikan padanya? Karena, karena aku, jawab Simlan dengan tergagap dan menunduk. Tampaknya kau pun banyak ditipu olehnya, kata Syao Sian Li, kau. Mendadak Ti Simlan berdiri dan berteriak, ku suka berikan pada siapa adalah urusanku, orang lain tidak perlu ikut campur. Syao Sian Li melenggong, katanya kemudian dengan tertawa, Hi, mengapa kau marah-marah? Meski ilmu silatmu lebih tinggi daripada ku juga tidak perlu mengejek diriku, teriak Simlan dengan ketus. Syao Sian Li menggeleng-geleng, katanya dengan gegetun, tidak ada yang mengejek kau, sungguh tiada yang mengejek kau. Diam-diam Syao Hai Ji tertawa geli, pikirnya, sifat Syao Sian Li keras di luar lunak di dalam, sebaliknya Ti Simlan lunak di luar keras di dalam, perangai mereka benar-benar berlawanan, sedangkan Bu Yung Kiu karena dia meyakinkan ilmu sesat itu sehingga dingin kaku, mungkin batinnya juga dingin sebagai es di antara ketiga nona ini paling sukar dilayani adalah Bu Yung Kiu. Selang tak lama, terdengar Syao Sian Li berkata, kau masih marah tidak? Simlan menunduk dan merasa kikuk. Kalau orang lain bersikap garang padanya, maka matipun dia tidak mau tunduk, sebaliknya kalau orang bersikap ramah padanya, dia menjadi tak berdaya malah. Tentunya kau sendiri sudah pernah membaca peta itu demikian tanya Syao Sian Li pula. EHMT Simlan mengiakan lirih. Masihkah kau ingat bentuk peta itu? Aku, aku tidak begitu ingat lagi. Hendaklah maklum bahwa sama sekali bukan tujuanku hendak memperoleh harta karun itu, aku bersumpah pasti takkan menjamahnya. Cuma, cuma ku pikir setan cilik itu pasti akan datang ke sana, bila mana kau masih ingat tempatnya, maka dapatlah kita menemukan dia dan pasti akan kublah kau dan memberi hajaran setimpal padanya. Aku benar-benar tidak ingat lagi, aku tidak bohong, ucap Tisimlan dengan semakin menunduk. Dari lubang kunci dengan tepat Syao Hai Ji dapat melihat muka Tisimlan, tertampak biji matanya mengerling ke kanan dan ke kiri, diam-diam ia merasa geli, dia pasti tahu tempat harta karun itu, tapi tidak mau dikatakan kepada orang lain. Budak ini tampaknya pulos, mulutnya tidak berbohong, tapi kalau sudah mau dusta dia benar-benar dapat pegang teguh pendiriannya. Tiba-tiba terpikir olehnya, dan untuk apa dia berdusta? Apakah, apakah lantaran diriku? Padahal aku sangat busuk terhadap dia, sampai sekarang dia tetap tidak menista diriku barang sepatah katapun, bahkan dia menjadi marah bila mendengar orang lain menjelek-jelekan diriku. Apa sebabnya dia bersikap demikian? Pikir punya pikir, ia sendiri menjadi terkesima, tapi segera ia mengomel sendiri, ah, peduli apa sebabnya? Pokoknya setiap perempuan memang sinting. Tiba-tiba tertampak Bu Yung Kiu melangkah keluar dengan cepat, selagi Siao Hai Ji merasa heran, terlihat Nona itu masuk lagi, tangannya membawa sebuah serok tembaga kecil. Apa itu tanya Siao Sian Li? Timah, jawab Bu Yung Kiu. Timah untuk apa tanya Siao Sian Li? Bu Yung Kiu tidak menjawab pula, serok tembaga itu dipanggangnya sejenak di atas sang lo, matanya memancarkan semacam sinari yang kejam dan buas, lalu katanya dengan perlahan, ruangan dalam situ sudah tak terpakai lagi, biarlah lubang kunci ini kututup dengan timah, dengan demikian siapapun jangan harap akan masuk lagi ke situ dan siapapun jangan harap akan dapat keluar. melihat senyuman aneh si Nona Siao Hai Ji sudah merasakan gelagat tidak enak, setelah mendengar ucapan itu, ia tambah ketakutan. Sungguh keji amat hati Bu Yung Kiu ini, ternyata Siao Hai Ji hendak dikurungnya hidup-hidup di dalam gudang es itu. Jadi sejak tadi Nona itu sudah tahu Siao Hai Ji sembunyi di dalam situ, cuma dia pura-pura tidak tahu, soalnya ia khawatir Siao Sian Li dan Tisin Lan akan berusaha menolongnya. Tentu saja Siao Hai Ji terperanjat dan cepat hendak membuka pintu itu untuk menerjang keluar, namun Bu Yung Kiu Mo Ai sudah bertindak lebih dulu, sekali seroknya menyiram ke lubang kunci, langsung segala apapun tidak tertampak lagi, lubang tersumbat oleh cairan timah dan sebentar saja lantas membeku, lalu suara apapun tidak terdengar lagi, luar dalam kini sudah terpisah. Bahkan di luar mendada ada orang menggedor pintu dengan keras. Rupanya Bu Yung Kiu Mo Ai cukup cerdik, ia khawatir Siao Hai Ji menggedor pintu dari dalam sehingga terdengar oleh Siao Sian Li dan Tisin Lan, maka ia lantas mendahului menggedor pintu, andaikan Siao Hai Ji benar-benar menggembang pintu juga takkan terdengar lagi. Anak muda itu benar-benar mati kutu, terkejut dan khawatir pula, tapi apa daya, ia hanya dapat mencaci maki sendiri, Bu Yung Kiu, kau setan alas, kau perempuan bejat, mengapa kau begini jahat? Kan aku tidak membunuh ayah ibumu, juga tidak pernah memperkosa kau, kenapa kau menginginkan kematianku? Huh, kalau saja tadi aku tidak muak melihat barisan tulang igamu yang mirip pagar bambu dan tanah lapang di dadamu mungkin kesempatan tadi telah kugunakan untuk mengerjai kau, dan pasti sekarang kau malah mengharapkan aku hidup seterusnya. Begitulah ia mencaci maki habis-habisan, segala kata-kata kotor juga dikeluarkan. Anak yang dibesarkan di Okejinkok sudah tentu seninya memaki orang jauh lebih tinggi dibandingkan orang lain. Kalau saja caci maki si Ohaiji itu didengar langsung oleh Bu Yung Kiu, mustahil nona itu tidak jatuh semaput. Akan tetapi kini mereka dipisahkan oleh pintu tembaga yang tebal dan rapat, lubang kunci telah tersumbat pula, biarpun si Ohaiji mencaci maki sekeras-kerasnya juga tidak terdengar sedikitpun di luar. Sesudah berteriak-teriak setengah harian dengan macam-macam istilah kotor dan keji, akhirnya si Ohaiji merasa kerongkongan menjadi kering, ia tahu kendati dirinya memaki lagi juga tiada gunanya. Ia coba mengelilingi ruangan itu sambil ketok sana dan pukul sini, pikirnya kalau-kalau dapat menemukan sesuatu jalan keluar. Akan tetapi siapapun maklum, bangunan gudang es tentu jauh lebih rapat dan kukuh daripada rumah biasa, sedikitpun tidak boleh ada lubang hawa, jadi lorong bawah tanah benar-benar penjara alam, biarpun si Ohaiji sudah memeras otak tetap tak dapat menemukan sebuah lubang kecil apapun. Diam-diam anak muda itu menyeringai dan bergumam, siapa bilang ruangan ini tak berguna? Bukankah sangat baik memenjarakan orang di sini? Tampaknya aku bakal berubah menjadi ikan beku nanti. Lambat laun ia merasa kedinginan, ia mulai menggigil, terpaksa ia duduk bersilah dan mengerahkan tenaga dalam, setelah hawa murni berputar, akhirnya badan terasa hangat. Si Ohaiji memang bukan anak yang suka belajar, walaupun tahu tadi telah menyianyikan kesempatan bagus, tapi ia pun tidak menyesal. Soalnya ia merasa dirinya adalah manusia paling pintar di dunia ini, ilmu silatnya tinggi atau tidak bukan soal baginya, yang jelas tokoh-tokoh mahalihai macam apapun juga kewalahan bila kebentur dia, lalu buat apa dia berlatih dengan susah payah. Akan tetapi dalam keadaan memaksa dia harus giat berlatih dan baru disadarinya betapa hebat khasiat belasan macam obat yang telah dimakannya itu, jika disiasiakan sungguh teramat sayang. Maka dia mulai mengerahkan tenaga dalam lebih teratur, ia sampai lupakan urusan mati hidupnya sendiri. Entah sudah lewat berapa lama, entah berapa jam atau berapa hari, yang jelas kalau merasa lapar ya lantas makan obat yang berada di sakunya itu, dengan begitu hilanglah rasa lapar dan juga tidak kedinginan lagi. Tapi bila mengingat dirinya tidak mampu keluar, lambat atau cepat akan mati kelaparan terkurung di situ, lalu apa gunanya andaikan berhasil meyakinkan ilmu mahasakti? Jika teringat hal itu, si Yohaiji lantas patah semangat dan masa bodoh. Tapi bila dia tidak berlatih, segera rasa dingin menyerang pula. Bukan soal baginya jika dia harus mati, tapi tersiksa dikala dia masih hidup, betapapun hal ini tak bisa diterimanya. Apapun juga dia bukan malaikat dewata, akhirnya perutnya terasa lapar pula, ransum sudah habis sehingga laparnya tak tertahankan, dengan sendirinya semangat untuk berlatih juga tak ada karena perut kosong, dan karena lapar, rasa dingin semakin menjadi-jadi. Maka taulah si Yohaiji ajalnya sudah tidak jauh lagi. Sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa orang maha pintar seperti dia ini akhirnya bisa mati terkurung di sini, lebih-lebih tak terpikir olehnya bahwa ia mati di tangan orang perempuan. Baru sekarang ia menyadari bahwa sesungguhnya perempuan tidak sederhana dan begitu bodoh sebagaimana anggapannya semula.